Kepijakan Sukai Rokok 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 ini hari minggu lho ngapain bilang aja libur dulu panggilan atasan ini aku harus pergi dulu ya di luar ya udah ada 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 ya pokoknya kakek ya Kita segera mah, baiknya konseran soalnya. Siap, siap, siap. Lihatlah, cabut mas, yuk. Silahkan Mas Man. Ya, silahkan. Siap, lho. Kita dapat surat perintah penindakan. Kamu siap-siap, 30 menit lagi kita berangkat. Siap. Maaf, Pak. Berhenti dulu, Pak. Ya. Kami dari Bia Cukai, Pak. Bia Cukai itu apa? Kami dari instansi pemerintah yang mengasih peredaran rokok ilegal, Pak. Kami ingin memeriksa muatan Bapak. Ya, tak boleh. Ini kan muatan biasa, Mas. Bapak, jangan menghalangi petugas. Apabila Bapak menghalangi, Bapak bisa dikenai sanksi, Pak. Kudus, tolong diperiksa. Bitu dong, Pak. Bapak, saya memperiksa. Awas. Suwenden. Ada apa ini? Ada apa ini? Mohon maaf, Pak. Apakah benar Bapak bernama Fadli? Betul, saya Fadli. Ada apa ini? Kenapa benar saya digerbang? Ini, Pak, surat tugas kami. Bapak harus ikut kami ke kantor. Apa dasar penangkapan saya? Kenapa saya ditangkap? Karena Bapak sudah memproduksi barang ilegal, Pak. Begini aja, Mas. Daripada kita selesaikan di kantor, mending kita selesaikan selanjutnya. Kita damai aja, Mas. Mohon maaf, Pak. Kami petugas negara. Kami sudah disumpah. Jadi, Bapak harus tetap ikut kami ke kantor, Pak. Saya nggak mau ke kantor. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa ke kantor. Cap! Pak, ikut kami ke kantor. Irfan! Tega kamu sama teman sendiri. Ayo, jalan! Sampai jumpa. Namanya, Jawa, Mas. Namanya, Fadli, Pak. Pekerjaan? Saya swasta pak Swasta Pendidikan terakhir pak Saya dari D3 pak D3 Aku dengar mereka sahabat-sahabatmu Oh, itu yang membuat kamu merasa berat menerima kejadian ini Persahabatan memang mahal harganya Tapi tindakan yang benar Itu lebih berharga daripada apapun Dan tindakan sesuai dengan hati nuran ini Adalah kebenaran yang sebenarnya Kita harus pastabik luk herod Berlumah-lumah dalam kebaikan Kita tegakkan kebenaran Kita berantas kebatilan Utamakan tugas negara Di atas kebenaran pribadi atau kolom Oke? Akhirnya aku bisa mengerti semua ini Ini adalah yang terbaik untuk sahabat-sahabatku Suatu saat mereka pasti menyadari kesalahannya Persahabatan memang mahal harganya Tapi bertindak benar itu lebih berharga dari apapun Dan berbuat sesuai hati nuran itu Adalah kebenaran yang sebenarnya Aku adalah seorang abdi negara Sudah seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabku Aku harus bisa memilah kepentingan pribadi dan tugas negara Karena wujud dedikasi yang terbaik Adalah ketika aku bisa melayani masyarakat dan negara Dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton!